Sesmen Pora Gatot S. Dewa Broto menerima langsung kedatangan tim kuasa hukum mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo siang tadi. Gatot berharap kedatangan dari tim kuasa hukum Roy Suryo tersebut dapat menjadi jalan awal mediasi antara Roy Suryo dan Keterian Pemuda dan Olahraga. Sesmen Pora Gatot Dewa Broto menerima langsung kedatangan tim kuasa hukum dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tahun 2013 hingga 2014 Orsuryo di ruangan Sesmen Pora siang tadi. Menurut Gatot, kedatangan tim dari kuasa hukum Roy Suryo ini adalah untuk mengklarifikasi barang-barang apa saja yang dibawa oleh Roy Suryo dan juga untuk memberikan undangan diadakannya pertemuan antara Roy Suryo dan Menpora. Gatot juga tak menampik bahwa memang ada pengembalian barang dari Roy Suryo yang jika diuangkan mencapai 500 juta rupiah. Namun pengembalian barang tersebut tidak mengurangi total dari yang harus dikembalikan ke kantor Kemenpora. Saya mengakui di tahun 2012 itu Pak Roy sudah mengembalikan sejumlah barang senilai kalau di ases itu sekitar 500 juta dan barangnya sekarang sudah ada butuh di kami. Tetapi, angka sebesar 500 itu tidak mengurangi dari total as a whole dari yang diminta olehkan kepada Pak Roy Suryo. Sesmen Pora berharap jika kedatangan dari tim kuasa hukum Roy Suryo adalah awal jalan keluar dari kemelut terjadi antara Kemenpora dan Roy Suryo. Gatot juga menambahkan selama ini pihak Kemenpora menerima dengan tangan terbuka kepada mantan Menteri era Presiden SBY itu. Namun Gatot masih belum mau memastikan kapan pertemuan Roy Suryo dan Menpora berlangsung karena masih menunggu arahan dari Menpora. Dari Jakarta, Muhammad Ardian Sahputra, ANYUS melaporkan.